Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bas dan juga ayah bunda dimanapun berada Kembali kami melaporkan untuk kegiatan siang hari ini di hari kedua Pesantren Liburan tahun 2023 Saat ini kegiatan adalah memanah dan juga berkuda Saat ini sudah bersama dengan Pak Enggar dari Kompak Komunitas Panahan Salatiga Assalamualaikum Pak Enggar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Enggar mohon izin untuk bertanya-tanya sejenak ini Sepertinya sudah bukan kali pertama untuk mengisi di Pesantren Liburan Pak Enggar ya Kesannya Pak Enggar dengan kegiatan Pesantren Liburan ini Pak? Alhamdulillah ya untuk kegiatan seperti ini Tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak dan juga orang tua tentunya ya Dari berbagai macam hal yang diadakan oleh panitia insya Allah Anak-anak lebih terisi masa-masa liburannya kan gitu Ada panahan, ada berkuda, ada bercotok tanam Kemudian macam-macam ada yang lain-lain juga Berarti untuk kegiatannya positif juga bisa lebih mengarahkan anak-anak berarti Pak Enggar ya Nah untuk kegiatan panahan sendiri dengan usia adik-adik yang masih cukup belia ini Kira-kira ada kesulitan tidak Pak Enggar untuk mengajarkannya? Ya kesulitan pasti ada terutama untuk anak-anak ya Karena dalam panahan karena ini ya salah satu senjata ya Karena ya jadi tingkat kehatiannya harus sangat-sangat ekstra kan gitu Karena benda tajam juga kan ini Jadi kita harus menyesuaikan usianya misalkan sekian tahun Ini bakanya yang besurnya yang LBS-nya kan ada ukurannya tuh Yang ringan jadi kalau sudah nanti SMP itu lebih berat lagi gitu Berarti memang sudah ada takaran-takarannya berarti Pak Enggar ya Baik Nah terus kemudian Pak Enggar ini kan salah satu olahraga sunah juga gitu Nah kelebihan panahan ini apa Pak Enggar? Salah satunya ya melatih fisik kemudian melatih konsentrasi tingkat fokus ya Itu yang saya kira penting sekali ya Dari belajar panahan ya manfaatnya itu beberapa ya fisik dan fokus gitu Jadi untuk otak juga bagus untuk fisik juga sangat-sangat bagus Baik berarti banyak sekali manfaatnya Nah kemudian terakhir Pak Enggar ini pesan untuk adik-adik Atau mungkin tips dan juga trik untuk bisa mahir memanah ini Pak Enggar Ini harus rutin Latihan fisiknya juga Nggak cuma sekedar pegang Terus kemudian kita memanah Nggak kita harus latihan fisik kayak lari gitu Berenang itu juga sangat mendukung gitu Jadi jam terbang juga sama Harus rutin Semakin banyak jam terbangnya insya Allah hasilnya akan lebih maksimal Istiqomah berlatih intinya berarti Pak Enggar Demikian sahabat bas dimanapun Anda berada Alhamdulillah sudah tadi wawancara dengan Pak Enggar Jajakumlah Khairan Pak Enggar untuk waktunya Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Enggar terima kasih banyak Dan juga sahabat bas kita lanjutkan nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh